Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar datang dari Sriwijaya FC Tapi sebelum lanjut nonton video Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Khususnya Sriwijaya FC Terima kasih Setidaknya ada 2 ex penggawa Sriwijaya FC Dipastikan sudah bergabung dengan FC Bekasi City Asuhan Kukis Japri Sastra Untuk mengarungi kompetisi Liga 2 2022 Yang diperkirakan kick-off Agustus mendatang Kedua pemain tim berjuluk Laskar Wenghito Musim kompetisi Liga 2 2021 lalu itu Yakni mantan Bek Sriwijaya FC Valentino Tolobun dan sang kiber Hendra Mule Sudah Hendra Mule dan Valentino Tolobun disini FC Bekasi City Ungkap Kuk Japri Sastra Kuk Japri Sastra kelahiran Payukumbu Sumber 23 Mei 1965 Yang musim lalu mengarsiteki PSPS Pekanbaru Riau Dan juga sempat mengarsiteki Mubababel United Mengaku sebetulnya hanya kedua pemain ini saja yang direkomendasikannya Yang pasti ada dua pemain X Sriwijaya Yang kita rekom Sebetulnya banyak yang aku rekom Tetapi kecili juga Kupikir masih ada yang bertahan Anak-anak sudah aku tanya Masih bertahankah di Sriwijaya FC? Anak-anak itu sudah saya tanya Masih bertahankah di Sriwijaya FC? Rupanya sudah pada pergi satu persatu Seperti Cakra itu yang sudah disemen padang Obet kemana itu? Kata Kuk Japri Sastra yang mantan pemain PSP Padang Periode 1984 hingga 1994 Kuk Japri Sastra yang belasan tahun membina sekolah sepak bola SSB Kebing ini tak mau dikait-kaitkan dengan Sriwijaya FC Apalagi disebut membajak X pemain Sriwijaya FC Karena menurutnya pemain punya pilihan Kalau aku janganlah dikait-kaitkan dengan Sriwijaya FC Pemain punya pilihan juga Tapi hidupkan pilihan Pertama aku tidak pernah melatih di Sriwijaya FC Kenapa aku dikaitkan ke sana? Cuman saya pernah jadi pemain di Klub Palembang PPLV Sumsel Tahun 1980 sampai dengan 1984 Jadi sedikit banyak tahu Palembang Empat tahun aku di sana Kalau aku dikaitkan dengan Sriwijaya FC Tidak logis lah Kata Japri Yang sebelumnya melatih di Muba Bubble Unique Mitra Kukar PSIS Semarang Semen Padang FC Dan pernah menjadi asisten pelatih di Semen Padang pada 2013 Untuk diketahui Klub FC Bekasi City Milik Atta Halilintar Yang bermain di kompetisi Liga 2 Putra Safin Group Yang sempat dikenal sebagai AHPS Pati Resmi mengganti nama menjadi FC Bekasi City Keputusan pergantian nama itu tertuang di hasil Kongres Biasa PSSI 2022 Yang berlangsung di Bandung Total 22 tim dari Liga 1 sampai Liga 3 Melakukan perubahan nama klub Dan salah satunya AHPS Pati Meski sudah berganti nama FC Bekasi City Di domisili Klub milik Atta itu masih di Pati Mantan back andalan Sriwijaya FC Valentina Klubun Yang sempat memperkuat persela lamungan Pada putaran kedua Liga 1 2021-2022 Membenarkan dirinya Dan Hendra Molle sudah resmi bergabung di FC Bekasi City Iya Bang Saya dengan Hendra Molle Saya sebagai pemain butuh kejelasan Karena itu dibutuhkan oleh seorang pemain bola profesional Seperti biasa Saya selalu punya target untuk tim yang saya bela Selalu mau memberikan yang terbaik Dan semoga bisa lolos ke Liga 1 Kata Palen Yang dikenal sebagai mantan pemain tim Nas Valentino mengaku siap diajak kembali bergabung Untuk menuntaskan misi Sriwijaya FC Meraih target lolos ke Liga 1 Pada konfekisi Liga 2 2022 mendatang Saya selalu mau bantu Sriwijaya FC ke Liga 1 Karena hutang tahun kemarin belum lolos ke Liga 1 Ungkap Palen Valentino tanpa ragu-ragu menyatakan kesiapannya Untuk kembali memperkuat Laskar Wongkito Kalau Sriwijaya mau pakai tenaga saya 100% saya pasti mau gabung dengan Sriwijaya FC Kata pemilik tinggi 182 cm itu Namun ada yang diisyaratkan oleh pesepak bola Kelahiran Katlarat Maluku Tenggara 21 November 1984 ini Tapi manajemen harus punya target ke Liga 1 Ujar Palen Palen tak menepis pujian para pesinta sepak bola Jika dirinya selalu kerap dinilai pemain Yang gak punya tipikal pekerjaan keras Dalam bermain di lapangan hijau Saya selalu kerja dengan hati untuk tim Saya yang bela Kata Palen yang rambut depannya Dicet high-clack Sebelum bergabung dengan persela lamongan Palen pulang kampung halamannya ke Kosta Tual Kabupaten Maluku Tenggara Pasca menuntaskan laga terakhir Babat 8 besar di Bekasi Terkait penampilannya yang selalu perima di setiap latihan Palen mengaku terpenting targetnya bisa bermain bagus Membantu Sriwijaya FC Loles ke Liga 1 Beberapa klub besar telah dihuninya Sebut saja Persija Jakarta Persita Tanggerang Persimal Ratual Persiba PSIS Semarang PSIR Rembang Persela Lamongan Pontang Persiman Monokwari Dan Persibura Palen Kino juga satu tim di timnas 2012 Saat Kukmil Maizhar menjadi pelatih timnas saat itu Sehingga dirinya sudah kenal baik dengan pelatih berdarah Minangkabau itu Sementara Hendra Molle Exkiver Sriwijaya FC yang coba dikonfirmasi Terkait dirinya sudah bergabung dengan FC Bekasi City Masih belum memberikan penjelasan Terakhir ketika dihubungi Sirep Kukom Hendra Molle mengaku Belum kepikiran nasibnya untuk kompetisi 2022 Apakah masih bertahan di Sriwijaya FC Ataukah sudah akan bergabung dengan tim sepak bola tanah air lainnya Kita doakan saja yang terbaik untuk tim kebanggaan Naskar Wungito Sriwijaya FC Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh